Hai dear welcome to my channel di video kali ini aku mau ngebahas tentang landmark yang ada di my secret bistro Temen-temen di my secret bistro itu dekorasi penghasil uangnya tuh banyak banget ya kita bisa ngegaca dapetinnya itu bisa dari hadiah bulanan yang dari absen disini bisa dari event ada juga satu penghasil uang itu di landmark jadi temen-temen bisa cek kalau misalkan dibesarin kayak begini ya kafenya aku kafenya temen-temen kalau di zoom kayak begini untuk cari landmark temen-temen bisa kecilkan kafenya nah temen-temen geser ke sebelah kanan disini nah ini namanya landmark penghasil uang juga jadi ini dek salah satu dekorasi penghasil uang nah temen-temen bisa cari disini di belakang si market kita ya jadi di belakang market kita di belakang juga kandang dari pet kita jadi disini itu ada landmark ini aku lupa ya berapa banyak atau berapa harus bayar untuk ngebuka landmark ini kalau nggak salah ini lumayan mahal ya aku nggak inget ini harus dibuka pakai ruby atau diamond atau koin aku nggak nggak inget ya lupa lah pokoknya udah lama banget soalnya cuma aku pikir ini enggak terlalu enggak terlalu worth it ya karena untuk menghasilkan uang sekecil itu kok kita harus ngeluarin uang yang banyak gitu kalau nggak salah ngebukanya itu sekitar 15 juta atau berapa lupa aku emm disini aku mau mau ngebahas tentang landmark ini dari awal ya jadi temen-temen bisa lihat disini di belakang marketnya kita di belakang kandangnya nah ini ada kayak kayak kereta ya nah ini aku nggak terlalu nggak terlalu pengen nge-upgrade karena mahal banget buat nge-upgradenya temen-temen bisa klik oh iya untuk temen-temen yang belum ngebuka landmarknya ini asalnya seperti tanah kosong ya jadi belum ada apa-apa nah setelah temen-temen bayar atau ngebuka si landmark ini baru nanti ada kayak rumah dan kayak si kereta kayak ini ya kita bisa klik aja temen-temen bisa klik nah disini sama kayak dekorasi penghasil uang yang lainnya cuma kalau dekorasi penghasil uang itu kita nggak usah upgrade apa-apa dan langsung menghasilkan koin atau uangnya ya nah tapi kalau misalkan untuk si landmark ini beda jadi kita harus bayar sejumlah uang dan kita harus meng-upgrade untuk bisa ke tahap selanjutnya nah disini temen-temen bisa lihat aku disini udah tahap ketiga untuk mengecek tahap-tahapnya seperti apa temen-temen bisa lihat ada tanda seru eh bukan tanda seru ya adalah huruf i di tengah layar kita temen-temen bisa klik ini huruf i nya nah temen-temen bisa lihat untuk pertama kali dibuka landmarknya itu menghasilkan koin sebanyak 5 juta dan bintangnya 55 ribu ini memerlukan waktu 15 hari 15 hari jadi menurut aku nggak worth it mendapatkan 5 juta harus memerlukan waktu 15 hari sementara temen-temen bisa lihat sendiri di dekorasi lantai tiga aku disana ada kita cek ya disini nah disini di lantai tiga nya itu aku punya disini lihat disini aku punya gemini kaca rumah disini paling besarnya itu adalah menghasilkan uang 8 juta ya ini kalau nggak salah cuma seminggu untuk menghasilkan 8 juta dan 606 ribu bintangnya nah sementara di landmark ini kita perlu 15 hari untuk kita perlu 15 hari untuk dapetin 15 juta aja eh 5 juta aja nah ini temen-temen bisa lihat ini tahap satunya dapet 5 juta tahap 2 nya 5 juta 400 lanjut ke sini lanjut ke tahap 567 dan paling terakhir paling banyak itu adalah paling tinggi itu tahap 70 menghasilkan 345 juta wow banyak banget ya dalam waktu 15 hari jadi jadi kalau misalkan udah tahap 70 ya enak banget lah dalam 15 hari dapetin 345 juta dengan dapetkan bintang 3 juta 596 ya nah sekarang eh oh iya selain dapetin uang dan bintang dalam 15 hari temen-temen bisa lihat disini ada panci-panci ya disini dapet bonus tambahan berupa nggak tahu sih ini biasanya hadiah apa gitu ya jadi ini ada panci-pancinya ada 4 ada 2 di tahap 69 pancinya ada 4 dan 1 panci silver dan panci emasnya nah sekarang aku mau ngeliatin gimana caranya buat meningkatkan level atau tahap si landmark ini temen-temen bisa lihat disini informasi informasi ini menjelaskan ada di tahap berapa landmarknya kafe temen-temen ini gitu kan terus menerapkan ini oh ini adalah permohonan dari temen jadi kalau misalkan temen-temennya ada yang pengen kerja disini ini kayak help ya jadi helpnya di landmark jadi ini permintaan juga sama ini permintaan jadi kayak kita meminta bantuan ke temen kita lanjut ke kotak selanjutnya ada meningkatkan nah disini adalah tempat buat meningkatkan tahap dari landmarknya kita atau lemaknya temen-temen ini gimana sih caranya nah caranya adalah temen-temen bisa masukin karena disini aku nggak ada dekorasi pendapatan di di storage aku ini ini caranya adalah kita ke menu ya ini keluar dulu temen-temen klik menu lanjut ke edit lanjut ke storage klik yang toko ini dan penghasil dekor nah disini temen-temen bisa beli bebas misalkan aku mau masukin si yang mana ya yang pakai koin aja ini temen-temen kan bisa ada semua koin jantung rubi dan khusus jadi maksudnya apa namanya penghasil dekor ini bisa temen-temen beli dengan pakai koin ini dengan jantung hati ini dengan rubi dan ini yang khusus ya yang harganya mahal-mahal banget nah disini aku mau nunjukin karena aku punya banyak uang disini lumayan lah aku ada 1,1 miliar aku mau beli yang ini aja deh yang sebelah sini ya yang harganya ini deh yang piano ini ya yang 2 juta atau kalau enggak kalau yang ini deh yang 5 juta aja ya ini aku beli Oh enggak ada nggak bisa ini udah nggak ada ini yang bisa yang mana ya nah ini bisa satu ini caranya tunggu dulu aku di lantai dua dulu ya ini ke edit ke storage dan ke penghasil dekor ke tokonya aja di sini aku mau beli piano satu simpan sini kok hilang salah maafkan ini ini satu lanjut aku beli lagi aku beli lagi ini deh yang 6 juta ya Oh ini karena aku nggak bisa ini aku udah mencapai 130 130 unit dekorasi penghasil uang jadi aku udah nggak bisa beli beli lagi di sini aku bakalan simpan aja ya ini caranya temen-temen kalau misalkan udah nggak bisa beli tinggal ini disimpan di di-keep di-keep aja yang ini ini aja ya 2 3 4 5 6 terus yang mana ya ini deh nggak apa-apa 6 7 8 9 10 nah ini exit nah temen-temen tinggal balik lagi ke lantai satu dan masuk ke landmarknya lagi nah disini disini tinggal klik meningkatkan nah tadi kan kita udah nge-keep ya nge-keep di storage untuk dekorasi penghasil uangnya jadi kalau misalkan temen-temen nggak ada temen-temen bisa beli tapi kalau misalkan ada dan penghasilan uangnya nggak terlalu banyak temen-temen tinggal di-keep di storage nya nanti bisa dipakai buat meningkatkan si landmark ini nah disini ada batas untuk meningkatkan tiap harinya jadi disini nih temen-temen bisa lihat ya ini aku klik satu kali temen-temen bisa lihat ini kan di pojok kiri bawah ada komposisi XP komposisi XP dan komposisi biaya ini aku klik satu kali nah komposisinya XP komposisi XP nya nambahkan dari 0 ke 228 dan biayanya nambah dari 290 dari 0 ke 294 ribu nah disini temen-temen bisa lihat ada disini kan asalnya 1464 nih nah harusnya untuk bisa meningkatkan ke tahap selanjutnya ke tahap empat membutuhkan XP 7000 jadi disini aku baru baru masukin 1464 XP nih temen-temen bisa lihat perhatiin aja aku klik satu nah ini 1600 kan klik 2 1900 3 2000 ini lanjut aja empat nah kayak gini dan batas setiap harinya untuk nambahin atau untuk ningkatinnya ini adalah 10 item dekorasi penghasil uang untuk bisa dimasukin ke ehm landmarknya ini ya buat ningkatin si tahap-tahap ini ini tinggal di baik aja ini menggabungkan ya nah jadi si 10 item tadi udah masuk ke ehm landmarknya itu tadi kan 1400 nah disini XP nya itu yang diperlukan 7000 dari 1400 dan sekarang aku udah ada 3071 nah ini makanya aku bilang ehm landmark ini nggak worth it karena harus memerlukan banyak banget uang untuk bisa naikin si tahap-tahap ehm landmarknya itu sendiri makanya aku nggak terlalu rekomendasi aku juga nggak terlalu ngeyel buat pengen ehm meningkatin tahap-tahapnya jadi aku seadanya aja sih kalau misalkan aku nge-gacha terus dapet lebih ehm dan si lantai cafe aku udah penuh baru aku masukin kesini jadi ini tergantung temen-temen semuanya mau diambil apa nggak ehm terserah temen-temen semuanya jadi ya begitulah menurut aku sih nggak usah tapi ya balik lagi ke temen-temen sendiri oke temen-temen di video kali ini aku cukupkan sekian semoga membantu dan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye